Intro Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Rekan-rekan pencinta filsafat dimanapun berada Marcus Aurelius dalam karyanya berjudul Meditations di buku ke-8 paragraf ke-52 menulis demikian Seseorang yang tidak memiliki pengetahuan sedikitpun mengenai alam semesta sebenarnya tidak tahu dirinya sedang berada di mana Seseorang yang tidak mengetahui tujuan hidupnya juga tidak akan pernah bisa mengetahui siapa dirinya atau apa itu alam semesta Seseorang yang tidak memiliki pengetahuan apapun mengenai salah satu dari kedua hal tersebut yakni pengetahuan mengenai alam semesta Dan pengetahuan mengenai tujuan hidupnya Sebenarnya tidak akan pernah mengetahui atau menyadari mengapa dirinya sedang berada di sini Di ruang ini, di titik ini, di dalam alam semesta ini Jadi, masalahnya kemudian adalah orang seperti apakah mereka yang mencari atau yang menghindari pujian Dari orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan mengenai di mana mereka berada atau mengenai siapa diri mereka Itu kira-kira yang dikatakan oleh Marcus Aurelius Nah sekarang, lalu apa relevansinya bagi kita dengan konteks kehidupan kita saat ini Teman-teman, saya ingin membagikan refleksi sederhana saya Atas kutipan atau pemikiran Marcus Aurelius yang saya ajukan atau saya kutip tadi Mendiang komedian Mitch Hedberg Punya satu cerita lucu yang dikisahkannya Dia ceritakan sendiri dalam salah satu aktingnya Nah pada waktu dia duduk atau hadir dalam sebuah wawancara on air Di sebuah stasiun radio Seorang DG Radio bertanya kepadanya dan mengajukan pertanyaan ini kepada Mitch Hedberg Sebenarnya Anda ini siapa sih? Siapakah kamu? Nah, seketika Mitch Hedberg itu berpikir bahwa Wah, kenapa orang ini mengajukan pertanyaan demikian? Apakah pertanyaannya ini benar-benar serius dan mendalam? Atau jangan-jangan ini hanya basa-basi? Nah, kalau ini pertanyaan yang serius dan mendalam Maka saya harus memberikan jawaban yang mendalam Wah, jangan-jangan saya ini sedang berada di tempat yang salah Itu kira-kira reaksi dari Mitch Hedberg Nah, sekarang Kalau kita mau jujur Sebenarnya seberapa sering sih kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kelihatannya reme-teme seperti ini Kepada teman-teman kita Atau kita sendiri diajukan pertanyaan-pertanyaan seperti yang saya sebutkan itu Kamu itu siapa? Atau apa yang sedang kamu lakukan? Atau dari mana asalmu? Ini pertanyaan-pertanyaan yang kelihatannya sepele, ringan Mungkin basa-basi tetapi Apakah memang demikian? Ini pertanyaan yang basa-basi Nah, karena seringnya kita menganggap pertanyaan-pertanyaan ini sebagai sepele dan dangkal Maka seringkali juga kita memberikan jawaban yang seadanya Atau sebaliknya ketika kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu kepada orang lain Dan ketika orang lain memberikan jawaban-jawaban yang terkesan seadanya atau sepele Kita menganggap ini sebagai lumrah ya sudah itu pertanyaan-pertanyaan sepele Jadi jawaban-jawaban seperti itu ya tidak masalah Tapi tunggu dulu Kalau kita mengacu ke Marcus Aurelius tadi Tampaknya memang pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah pertanyaan-pertanyaan yang sepele Nah, masalahnya apakah pertanyaan-pertanyaan ini memang sepele? Sehingga tidak membutuhkan jawabannya yang mendalam Nah, jika Anda dan saya menganggapnya ini sebagai sepele Dan kemudian kita memberikan jawaban-jawaban yang sepele dan dangkal Itu berarti secara konsekuensi Sebenarnya kita tahu jawaban-jawaban yang mendalam Jawaban-jawaban mendalamnya apa Jika ya betul demikian Bahwa kita sebenarnya juga mengetahui jawaban-jawaban yang mendalam Coba sekarang kita bisa tidak memberikan jawaban-jawaban yang mendalam Misalnya terhadap pertanyaan Siapa dirimu? Kamu sedang mengerjakan apa? Atau kamu berasal dari mana? Coba kita jawab secara mendalam Kalau kita menganggap bahwa Kita bisa memberikan jawaban-jawaban yang dangkal Coba kita memberikan jawaban yang lebih mendalam Apakah kita bisa? Nah, sekarang Jika Anda dan saya Itu kita sepakat bahwa jawaban yang mendalam itu Membutuhkan permenungan yang mendalam pula Maka kita sebenarnya sedang berhadapan dengan satu pertanyaan dasar Apakah kita sudah cukup meluangkan waktu untuk melakukan refleksi? Untuk merenungkan siapa diri kita dan Apa yang sedang kita kerjakan Yang sedang kita lakukan atau yang sedang kita perjuangkan Apakah kita juga sudah sering Atau sudah memiliki cukup waktu untuk Merenungkan, merefleksikan dan kemudian Menemukan jawaban tentang dari mana kita berasal Kemudian apakah asal-usul kita itu mendefinisikan identitas atau jati diri kita Jika ya lalu identitas atau jati diri kita itu seperti apa Ada enggak Anda atau saya bisa mengatakannya saat ini Atau jangan-jangan memang kita terlalu sibuk Mengejar hal-hal yang tidak atau yang kurang penting Atau yang kurang bermakna Kita sibuk mengimitasi atau meniru Atau mengikuti pengaruh-pengaruh yang sebenarnya salah Atau kita sedang mengikuti jalan yang Kemudian di ujungnya setelah kita berjalan sekian lama di ujungnya Ternyata mengecewakan kita Sehingga kita kemudian kehilangan arah dan kehilangan banyak waktu Sehingga kita tidak punya cukup waktu yang tersedia untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Yang tadinya kita anggap sepela itu Nah, teman-teman hari ini menurut saya Ketika kita membacakan kutipan dari pemikiran Marcus Aurelius tadi Maka coba sekarang mari kita ajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada diri kita masing-masing Dan pertanyaannya adalah Siapakah aku? Kemudian apa yang sedang aku kerjakan atau yang sedang aku lakukan? Dan dari mana keasalku? Dan kemudian sekarang kita mencoba menemukan jawaban yang mendalam atas pertanyaan-pertanyaan tersebut Baik juga kalau setelah kita merefleksikan secara filosofis Dan kemudian menemukan jawaban-jawaban yang dalam Mungkin kita bisa berbagi atau sharingkannya itu kepada teman-teman dekat kita Apa sebetulnya hasil refleksi kita atas ketiga pertanyaan tersebut Baik teman-teman pencinta filsafat Ini pelajaran yang berharga yang kita dapatkan dari Marcus Aurelius hari ini Semoga hari ini menjadi hari yang sungguh-sungguh bermakna bagi kita masing-masing Karena kita mau menceburkan diri dalam refleksi Untuk mencari jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang semula kita anggap sepele dan dangkal tersebut Terima kasih diikuti video-video saya selanjutnya